Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di CryptoIn Selamat siang teman-teman semua Semoga hari ini luar biasa Oke, sekedar informasi CryptoIn akan membagikan giveaway Satu buah handphone OPPO A54 Jadi kita semua berhak untuk dapat ini Untuk ikut indian Cukup subscribe, join telegram Dan follow akun tweet akun dari CryptoIn ini teman-teman ya Oke, kali ini saya akan bahas Dotsila Dotsila ini kira-kira bisa bertahan apa enggak ya Di pandemi CryptoIn ini teman-teman ya Oke, kita langsung teman-teman ya Di dua hari yang lalu teman-teman ya Si Dotsila ini baru saja mempost di akun Twitternya teman-teman Dia kayak ngejek-ngejek gimana gitu teman-teman Langsung saja kita translate teman-teman ya Saya agak apa ya Percaya diri dari Dotsila ini yang agak menyenangkan buat saya ya Yang agak, yang bikin saya apa ya Harus ada koin ini gitu loh Oke, delapan Oke, adalah market cap kami di sebelumnya Oh, jadi dia gini teman-teman ya Apa, urutan ke delapan adalah market cap kami di sebelumnya Tinggi tujuh hari lagi Dan kami akan membunuh Bitcoin market cap Gila teman-teman Dia optimis sekali teman-teman Dia optimis sekali untuk menyaingi volume ya Volume teman-teman ya Kira-kira volume Kalau saya tangkap dari sini volume teman-teman Karena volumenya dari hari ke hari teman-teman Makin gede teman-teman Tapi harganya ya relatif lebih turun teman-teman Lebih turun kalau kita cek di coin market cap teman-teman Untuk melihat volumenya Volume dari dot shila ini tidak main-main teman-teman ya Ini volume transaksinya ya teman-teman 24 jam ini naik 70,95% 70,95% teman-teman Kenaikannya itu volumenya Tapi teman-teman Kenapa harganya itu turun 15% gitu loh teman-teman Nah, buat teman-teman semua ya Kalau dari prediksi saya Kalau dari analisa saya teman-teman ya Nggak usah dipercaya juga nggak apa-apa teman-teman ya Tapi biasanya terjadi analisa saya Biasanya ya Jadi gini di 15% dia turun ini Volumenya gede teman-teman Volumenya gede Tapi harganya turun teman-teman ya Nah, di sini bisa kita lihat Berarti sedang terjadi penjualan yang besar-besaran Oke Bukan penjualan besar-besaran sih Tapi Market lagi berpihak ke penjual gitu loh Jadi lagi banyak yang menjual Mungkin karena ya Karena FOMO kemarin ya Karena apa Tragedy Bitmark teman-teman ya Tragedy Bitmark Exchange Tapi kalau kita lihat selanjutnya teman-teman Untuk yang dotzilla ini teman-teman ya Dari profilnya teman-teman Mungkin sudah tahu Dari sudah certik lah Dan dia berdiri di jaringan apa Dan untuk harga ke depan Dan menurut saya ini sangat bisa Di up lagi teman-teman ya Sangat-sangat bisa Karena kalau kita lihat teman-teman ya Di BSC Scan ini teman-teman Atau di Binance Smart Chain ini teman-teman ya Kita bisa lihat Di sini lengkap teman-teman ya Holdernya Holder ya teman-teman Sudah 239.743 teman-teman ya Itu kenapa selalu saya katakan Buat teman-teman semua Hold aja biar sedikit Jadi saya memberitakan semua ini teman-teman Saya review semua ini Bukan berarti Kalian harus ikuti saya Bukan berarti saya yang enak-enaknya aja Yang gak enak pun Kalau saya temui kan selalu saya Bilang saya akan review teman-teman ya Nah saya review ini Yang enak Saya cari yang gak enak tuh Gak ada teman-teman ya Gak ada Ya kalau yang gak enak kan Pasti teman-teman sudah tahu Yang food-food yang bilang Skem lah apalah Tapi sekarang sudah gak ada yang itu-itu Karena apa sudah masuk certik juga Jadi gak terlalu saya bahas itu Nah Yang menarik di saya sini Holder teman-teman Mari kita berpikir ya Holdernya Baby dog ya teman-teman ya Kita ambil acuan dari situ Karena sama-sama misi teman-teman ya Holdernya baby dog ya teman-teman Itu sekitar 1 juta lebih ya teman-teman ya 1 juta lebih Nah bayangkan saja Itu kenapa saya bilang beli walaupun sedikit Bayangkan saja kalau holder dari Dotsila ini ya Minimal ya Minimal 800 ribu aja 800 ribu aja ya Minimal 800 ribu Dan kita gak usah kejar harganya Baby dog ya teman-teman ya Kita ya kita kejar mungkin 0,5 NUSD lah teman-teman ya 0,5 NUSD Jadi apalagi teman-teman Di setiap bulannya itu sekitar 2-3 kali Dia melakukan burn token teman-teman Si Dotsila ini Nah Kenapa saya bilang dia akan bisa Apalagi dari holdernya masih segini Dia sudah harganya masih rendah sekali teman-teman Nanti kalau holdernya ya Kalau sampai tahun depan 6 bulan ke depan Holdernya kalau bisa sampai 1 juta ya Holdernya kalau bisa sampai 1 juta Ada harapan dia untuk ke 0,5 NUSD Ini menurut saya teman-teman Akan ada harapan dia ke 0,5 NUSD Menurut saya Nah ini prediksi saya Gitu lah teman-teman ya Karena apa dari burn token Dia ada aktif Bisa kita cek nanti di Di white papernya Di website-nya sendiri Burn tokennya ada per minggu 2 kali Kalau saya gak salah itu minimal Dan holdernya baru segini Nanti holdernya akan terus meningkat Otomatis supply makin berkurang Dan pasti dilirik sama exchange Dimana-mana teman-teman Karena exchange-nya pun Masih sedikit gitu lah teman-teman ya Dan kalau kita lihat ke depan Ini transaksi terus terjadi Di Di Dochila ini Total transaksi itu ada 781 dompet ya Atau alamat teman-teman ya Jadi untuk ke depan koin ini Saya Saya Sarankan ke teman-teman Kenapa sih Saya harus sarankan ke teman-teman ya Ini bukan masalah konten Bukan masalah channel Bukan teman-teman Masalahnya gini Kalau seandainya ya Banyak holder ya Konten saya Saya gak mau nafik teman-teman ya Saya kalau mau Jujur aja Saya buat konten seperti ini Karena koin ini Saya pegang juga Gitu lah teman-teman Siapa tau di luar sana Ketika teman-teman Ngeshare ya Ngeshare video ini Banyak yang Lihat dan menambah holder gitu loh Seperti yang saya bilang tadi Holdernya kalau sudah jutaan Dan terjadi pembakaran Terus-menerus teman-teman Dan terjadi Rekrut Kemasuk exchange-exchange Teman-teman Saya rasa ini Akan wow Dan tidak akan mustahil Ke 0,5 NUSD Teman-teman Gak usah kayak baby dog Gak usah kayak baby dog Gila teman-teman ya Terlalu tinggi mungkin Kita ambil 0,5 NUSD Nah ini akan wow Menurut saya Kira-kira untuk predisik saya Teman-teman Di video Chile ini Seperti ini teman-teman Semoga ini bermanfaat Seperti yang saya bilang tadi Teman-teman Ayo kita share video ini Biar menambah holder Ketika menambah holder Harga pasti berubah Oke itu saja Buat kita semua Sukses dan sehat selalu Selamat sore teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!